Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua Akhir-akhir ini Banyak teman-teman sahabat-sahabat Yang bertanya kepada saya Tentang profesi saya Saya bergeluk di pembuatan kursi Tukan kursi Dengan pengalaman kurang lebih 28 tahun Nah ada beberapa yang bertanya Bagaimana sih caranya membuat kursi itu Hari ini saya akan berbagi kepada sahabat-sahabat semua Bagaimana sih membuat kursi Dengan peralatan sederhana Namun kualitasnya luar biasa Nah sahabat-sahabat semua Tentu kalau kita ingin membuat kursi Sebenarnya itu bukan semata Sebagus apa, secanggih apa Peralatan yang kita gunakan Namun yang lebih penting Adalah Sebagus apa Bahan yang kita gunakan Karena untuk menghasilkan produk kursi yang berkualitas tinggi Itu benar-benar dibutuhkan Bahan-bahan yang juga berkualitas tinggi Nah sahabat-sahabat semua Sebelum kita lanjut Jangan lupa Subscribe dulu Dan juga Komen dan share-nya Nah sahabat-sahabat semua Yang paling pertama Yang kita usahakan Yang kita lakukan Untuk membuat kursi Adalah pemilihan Kayunya Pemilihan kayunya Ini harus dipastikan Bahwa Kayunya ini Benar-benar harus bagus Karena Kenapa penting kayunya ini bagus Karena sebagus apapun nanti busanya Sebagus apapun nanti karetbannya Sebagus apapun nanti kayunya Sepintar apapun nanti tukang bikinnya Kalau dasar kayunya ini tidak bagus Maka semuanya akan rusak Nah Apa yang harus diperhatikan Pada kayu itu Tentu Kita harus memastikan Kayunya Tidak dimakan Bubuk Itu yang paling penting Tidak dimakan bubuk Dan kayunya kuat Nah Salah satu contoh-contoh kayu yang kuat ini seperti ini Nah Coba-coba Coba bantuk Nih Ini kayunya nih Kita harus Kayu Ini kayunya Semua kita pesan langsung Ini kayunya Ini jenis kayunya Ini kayunya bagus Nah Ini kayunya Ini bisa dipesan langsung Kalau disini Kita memang langsung Pesan sama Somelnya Tukan kayunya Jadi kita memang sudah ada langganan Kalau sahabat-sahabat semua nanti Mau bikin Mau bikin kursi Ya tentu Bisa beli di mana Ada Kayu yang bagus Nih Sudah digambar Sudah melalui proses Ini kayunya bagus nih Kayunya bagus Nih Sudah digambar Sudah bikin rupa Nah Kemudian Nah Dia seperti ini Ini sudah digambar Ini sudah dimodel Kayunya kuat ini Kayunya kuat Nah Tentu Nanti proses Proses pembuatannya Seperti apa Kemudian Ya Peralatan yang saya sampaikan tadi Tidak perlu Kalau kita belum Punya peralatan yang canggih Cukup peralatan-peralatan Seadanya aja Contoh Kita disini masih menggunakan Gergaji Untuk memotongnya Untuk lebih cepat lagi Kalau kita sudah mampu beli somel Kita boleh pakai somel Kalau belum bisa Kita pakai gergaji ini saja Ya standar Palu-palu biasa Gergaji Ada meter Kemudian proses bikinnya Nanti ada Teman saya nanti Yang akan memperlihatkan Bagaimana proses Membuatnya Nah sahabat-sahabat semua Setelah kita memastikan Rangkanya Bagus Kemudian kita Masuki Tahap berikutnya Tahap berikutnya itu adalah Memasangkan kereban Nah memasangkan kereban Apa yang paling perlu Diperhatikan pada saat Kita memasang kerebannya Yang paling pertama Kita pastikan dulu Kita harus memastikan Kerebannya yang bagus Kerebannya yang bagus Apa kereban yang bagus itu Nah sahabat-sahabat semua Saya kasih lihat Ini terbuat dari Ban mobil yang besar Ini ban mobil yang besar Ini terbuat dari Ban mobil yang besar Nah Kereban yang bagus itu Pertama adalah Di dalamnya Ini ada 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 Apanya Ada benangnya Ini sahabat-sahabat semua Ini ada benangnya Jadi dia sangat kuat ini Ini pastikan ada benangnya Jadi kalau di dalamnya ini Tidak ada benangnya Itu berarti tidak bagus Kita harus memastikan Yang ada Kerebannya Nah Saya lanjutkan Setelah kita memilih Kereban yang bagus Sekarang Cara memasangnya Nah Memasang kereban Ini tentu ada tujuannya Tujuannya ini adalah Tempat Landasan dudukan Landasan dudukan Mau diduduki Jadi dia ini harus Harus benar-benar Kita lihat Kita lihat Cara membuatnya Ya Ini Pakunya pun harus panjang Ya Lang Coba sahabat-sahabat Saya lihat Ini Dia Ini harus panjang Kalau Memasang yang lainnya Ini namanya Paku sirat Kalau ini namanya Paku kalas Paku kalas ini Maksudnya ini Paku untuk dipakai Untuk memasang kereban Ini tidak boleh pendek Kalau yang ini Dia harus panjang Kenapa dia Supaya dia kuat Tidak boleh Kalau pendek Dia bisa tercabut Makanya kita memakai Benar-benar yang Yang kuat Ini Panjang Kemudian Ini sebenarnya Nyawanya kursi Ini Kalau saya Bahasanya saya Ini nyawanya kursi Karena Kalau ininya Salah Kalau ininya Kita tidak jeli Misalnya kita Menggunakan karebannya Bukan yang Tebal Bukan yang Menggunakan Benang Ini resikonya Sangat tinggi Karena itu Bisa mudah putus Begitu juga Dengan memasangnya Ini harus Rapat-rapat Ini harus rapat Kenapa harus rapat Karena Kalau dia jarang-jarang Itu pasti Kekuatannya Berbeda dengan Yang rapat Umpamanya Ini kalau rapat-rapat Begini Kalaupun misalnya Satu Ada yang putus Ya masih ada yang lainnya Dan tentu Saling menopang Jadi benar-benar Harus Harus Tebal Ini teknik pasangnya Seperti ini Nah teknik pasangnya Seperti ini Jadi pakunya Harus tercancak Jauh ke dalam Ya Sahabat-sahabat semua Ini tadi sudah dipasangkan Kareban Seperti begini Ini Pasangnya Dianyam seperti Tikar Ini nanti Tujuannya untuk Menyanggap Busa nanti Tempat dudukannya Tempat dudukannya Nanti akan kita Lapisi lagi Karung Di atasnya Namun sebelum Saya lapisi Karung Di dalamnya Sengaja Saya kasih perlihatkan Supaya Sahabat-sahabat semua Bisa melihat Apa fungsinya Ini untuk menahan Nanti orang duduk Nah Nah Ini Sahabat-sahabat semua Coba lihat Nah Ini pentingnya Karebannya harus Benar-benar Tebal Rapat Maksudnya Ini karebannya harus Rapat Karena kalau tidak Ini nanti Ini bisa Inilah juga pentingnya Kenapa kayunya Harus keras Karena kalau tidak Keras Kalau ini orang duduk Ini bisa patah Kemudian kalau Karebannya nanti Tidak rapat Tidak bagus Ini bisa Bisa turun Nah Makanya memang Harus dipastikan Bahwa ininya Harus rapat-rapat Kemudian karebannya Juga memang Harus bagus Nah untuk Tidak dimakan Kareban ini Nanti kalau bersentuhan Dengan Apa namanya Karebusa Maka akan Ada pelapisnya Ini ada contohnya Ini Ada pelapisnya Contohnya Nah Ini ada pelapisnya Seperti ini Jadi nanti Busa Karebusa ini 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 karebannya Sahabat-sahabat semua Ini nanti Tempat duduknya Nanti akan Seperti begini Oke Jadi benar-benar Itu nanti kuat Jadi busa nanti Yang akan duduk Di atasnya Ini tidak bersentuhan Langsung dengan karebant Jadi terlapisi oleh ini Jadi memang akan Insya Allah akan Tahan lama Nah untuk Menghasilkan Kursi yang bagus Setelah kayunya Bagus Kemudian Kainnya bagus Karebannya bagus Itu juga harus disertai Dengan Yang paling penting Malah Itu adalah Busanya yang bagus Nah sahabat-sahabat semua Tentu Kalau busa ini Busa ini Banyak macamnya Mulai dari yang Murah Sampai yang Bagus Khusus untuk Kami Buat kursi itu Pengalaman kami Bikin kursi Sudah cukup lama Saya selalu menggunakan Bahan-bahan yang Bagus Itu Saya pesan langsung Dari pabrik Ini salah satu Contohnya Ini salah satu Contohnya Nah itu Dipesan langsung Di pabrik Langsung ke Usaha kursi amali Bagaimana kita Bisa tahu Bahwa kursi Busa itu Kualitasnya bagus Nah itu Sebenarnya Mudah sekali Mudah sekali Ini kita Contohnya Ini adalah Busa yang Kualitasnya Tinggi Ini Benar-benar Super Kualitasnya Tinggi Kalau busa itu Itu dapat dilihat Kita langsung Pencet aja Begini Nah kalau Dia itu Memang Kempes Nah itu Tandanya Busanya Tidak bagus Walaupun dia Tebal Walaupun dia Tebal Tetapi kalau Dia dipencet Begini Kemudian Tidak kembali Itu busanya Tidak bagus Busa yang bagus Itu bagaimana Busa itu Apabila Diinjak Ditindis Begini Kemudian Dia kembali Itu menandakan Bahwa Kualitas busanya Itu sangat bagus Ini nanti Kita mau pakai Untuk Tempat duduknya Kemudian Kalau untuk Sandarannya Kita juga Ini Ini yang lebih tipis Lebih tipis Atau mungkin yang Nanti yang seperti Yang disana Tergantung Nah saya Mau mengujinya Ayo saya Kita Kita mau mengujinya Kualitas busanya Yang ini Yang akan kita pakai Tempat duduk ini Supaya kursinya nanti Tidak mudah Kempes Kita dipakai 10 tahun 15 tahun Busanya masih bagus Nah ini Ini salah satu contoh Busa yang akan kita gunakan Yaitu busa yang Berkualitas tinggi Kita coba Nah kita coba Saya akan Injak Nih Saya akan injak Nih Busanya saya injak Saya akan loncat Nih Nih Saya akan loncat Kita perhatikan Nah Kita Saya perhatikan Busa yang bagus itu Walaupun Kita sudah Injak Sudah kita loncat Sudah kita duduki Kemudian Dia kembali Maka itu menandakan Bahwa Busanya bagus Ini baru saja Saya injak tadi Nih Kita lihat Sahabat-sahabat semua Kembali Untuk kembali Ini menandakan Bahwa Kualitas busanya bagus Untuk menghasilkan Kursi yang bagus Harus menggunakan Kualitas kursi Busa yang bagus Ini busanya Ini sudah siap Tadi sudah diproses Sudah Ininya sudah dimodel Modelnya sudah sama Tempat duduknya Dengan ini Sudah sama Jadi nanti Ini dipasangkan Tempat duduknya Jadi nanti ini dipasang di sini Pasang di sini Nanti Jadi kira-kira Nanti beginilah Nah Ini penting Kareban ini Kareban tadi sudah oke Fungsinya adalah Mengganjal yang ini Nah sekarang Kita pasangkan Busanya Ini busanya Seperti yang kemarin Saya sampaikan bahwa Dipastikan bahwa Ini benar-benar harus kuat Ini benar-benar harus kuat Karena Kalau ini Kualitasnya tidak Bukan kualitas Busa yang bagus Kayunya masih bagus Kainnya masih bagus Eh busanya sudah kempes Makanya Untuk menghasilkan Produk kursi yang berkualitas tinggi Yang paling penting adalah Busanya juga Jadi selain kayunya Selain kainnya Busanya juga Kita harus memastikan Bahwa busanya Benar-benar bagus Kita lihat Kita lihat Kita lihat Jadi nanti Kalau kita duduk Betul-betul empuk 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 Ini betul-betul empuk Kita laksikan Busanya naik Ini karena kita Menggunakan Busa asli Kita lihat Kita lihat Ini menggunakan Busa yang asli Nah begitu juga Dengan sandaran-sandarannya Ini semuanya Busa asli Ini Luar biasa Busa yang pakai ya Busa Kuli Asli Super ya Luar biasa PS Ini tipe PS PS bintang Ini sahabat-sahabat semua Ini kodenya nih Bintang Ini artinya Kualitas yang bagus Ini udah kodenya nih PS bintang Itu artinya Busa Jadi diamali itu Baik Busa duduknya Maupun busa sandarannya ini Semuanya busa bagus Itu warnanya sama Artinya tipe yang sama Hanya Ketebalannya yang berbeda Kalau untuk sandaran Kita tidak menggunakan lagi Setebal itu Karena Bukan untuk diduduki Kalau kita menggunakan Setebal itu Nanti kita bisa melengkungnya lagi Dianggap tidak Tidak Perlu Setebal itu Cukup Setebal ini Sudah sangat bagus Oke Selanjutnya Kita akan Memilih Kainnya Nah Sahabat-sahabat semua Untuk Menghasilkan Atau membuat Suatu produk kursi Yang kualitasnya tinggi Tentu juga Kita harus Menggunakan Kain yang berkualitas tinggi Sahabat-sahabat semua Karena di Pasar itu Jenis kain Banyak sekali Banyak sekali Jenis kainnya Ada yang harga Dua puluhan ribu Dua puluh ribu Tia puluh ribu Bahkan ada yang Sampai ratusan ribu Itu sangat Tergantung Kualitas kainnya Nah Ini kita kasih Contoh Sahabat-sahabat semua Dan Kami juga akan Memberikan tips Untuk Memilih Kain yang Bagus Nah Sahabat-sahabat semua Untuk memilih Kain yang bagus Maka Kita memang Harus jeli melihatnya Karena kalau Sekilas Kain itu Hampir sama aja Namun Sebenarnya Kualitas itu Sangat ditentukan Apabila adalah Apa namanya Bahan Bahan yang Terbuat dari Bahan apa Kain itu Nah Ini Di sini ada Beberapa Contoh kain Yang kita punya Mulai dari Yang biasa-biasa saja Nih Sahabat-sahabat semua Boleh kita lihat Ini Kain Yang biasa saja Di pasaran Mungkin harganya Kalau sekarang Tiga puluhan ribu Tiga puluh satu ribu Atau Rp29.000 lah Harga yang ada Di pasaran sekarang Ini banyak digunakan Oleh Tukang-tukang kursi Namun Kalau kita ingin Membuat kursi Yang bagus Misalnya Kalau kami Lebih banyak Menggunakan Kain Yang kualitas Oscar Kualitas Oscar Ini seperti ini Ini sahabat-sahabat semua Oscar ini Adalah Kita lihat Bisa dilihat Di belakang saya Ini adalah Kain-kain Oscar Karena inilah Kain yang selalu Kami gunakan Ini kain yang Memiliki Lapisan Ini ada lapisannya Ada tulisan-tulisannya Ini ada lapisannya Jadi kainnya Ini tebal Karena di dalamnya Ada lapisannya Kain seperti ini Ini akan sangat Tahan Dan tidak mudah Pecah-pecah Nah Kan sayang sekali Kalau nanti Busanya udah bagus Kayunya bagus Kemudian Tidak Disertai dengan Pemilihan Kain yang bagus Maka Busanya masih bagus Kayunya masih bagus Tapi Kainnya sudah Rusak Dan itu Tentu Sangat disayangkan Sekali Maka Untuk menghasilkan Produk kursi yang bagus Kita perlu juga Untuk Memilih Kain yang bagus Nah Tadi Sudah kita lihat Pemilihan Kainnya Maka Selanjutnya Kita Mengguntingnya Nah Dalam menggunting ini Tentu Kita harus menyiapkan dulu Pola-polanya Tergantung nanti Model apa Yang akan kita gunakan Nah Biasanya Teman-teman semua Untuk memudahkan Membuatnya itu Maka kita Bikin pola-polanya Ini Seperti ini Ini adalah pola-polanya Nanti Masih banyak lagi Nanti pola yang lainnya Ini nanti dibikin Sebagaimana Model-modelnya Nanti Tergantung Model-model Seperti apa Setelah Ada polanya Kemudian Mulailah Kita gambar Ini Teman-teman semua Sudah kita gambar Sudah kita gambar Semuanya tadi Ini Ini baru saja Saya tadi Sudah gambar-gambarnya Sekarang Kita masuk ke Proses Pengguntingannya Nah Kita mulai gunting Ini tadi Sahabat-sahabat semua Saya sudah gambarkan tadi Ini Oke Ini tadi sudah Kita gambar Semuanya Ini Nanti Kita Mau buat Kursi Namanya Italiano Jadi ini Kursinya Namanya Italiano Setelah Kita Ini Gunting Semuanya Setelah Kita gambar Semuanya Kita mulai Masuk Tahap Mengguntingnya Gunting ya Kita sekarang Sudah gunting Usahakan guntingnya Tajam Karena kalau Guntingnya nanti Tidak tajam Itu nanti Membuat kita Susah Lambat Atau Berbulu 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 Nah Ini Sahabat-sahabat semua Ini Sudah Kita Gunting Setelah Guntingnya nanti Akan diteruskan Sama ahlinya Nah Itu diadahlinya Itu Saya hanya Pasang Pasang Oke Ini Contohnya Sesuai Dengan Polanya Tadi Polanya Nah Setelah Tadi Proses Pengguntingan Kainnya Sekarang Sudah Kita Menjahitnya Kita Akan Menggunakan Mesin Seperti Ini Jadi Mesinnya Pun Masih Mesin Sederhana Saja Apa Meraknya Mesinnya Kita Ini Tipikal Tipikal Jadi Ini Proses Menjahitnya Jadi Proses Menjahitnya Ini Kita Menggunakan Karet Ini ada Karetnya Kita Lihat Ada Karetnya Nah Nah Dia Seperti Ini Seperti Seperti Ini Proses Menjahitnya Kalau dulu Kita Masih Menggunakan Besin Seperti Ini Namun Sekarang Sudah Menggunakan Mesin Tipikal Seperti Ini Karena Hasil Jahitannya Lebih Bagus Kita Ada Karetnya Ini Karetnya Untuk Menyetukan Karena Kalau Tidak Menggunakan Karet Itu Mudah Terlepas Jadi Ini Menggunakan Karet Yang Diiris Seperti Begini Setelah Diiris Nanti Setelah Dijahit Seperti Itu Nanti Akan Dijahit Tindis Kita Lihat dulu Prosesnya Nah Oke Kita Lihat Kemudian Nanti Akan DJ Tindis Ini Kursi Yang Kita Mau Bikin Kursi Kombinasi Jadi Kombinasi Warna Hitam Dengan Warna Coklat Nah Nah Sahabat Sahabat Semua Nanti Kita Akan Lihat Ini Ini Hasilnya Kalau Sudah Dijahit Biasanya Sebelum Masuk Keproduksi Disimpan Di sini Jadi Ini Yang Sudah Dijahit Semua Ini Sahabat Dijahit Semua Nanti Kupi Lihat Dijahit Lihat Dijahit 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat-sahabat semua setelah semua melalui prosesnya mulai dari pemilihan kayunya kemudian proses membuat rangkanya, merakitnya masuk ke pembuatannya pemasangan busanya pengirisan busanya penjahit gunting menjahitnya, membungkusnya maka tibalah pada hasilnya nah hasil kursi yang kita bikin tadi sudah seperti ini ini dia ini hasilnya oh iya ini kursi yang kita hasilkan ada yang tadi mungkin tidak ambil di gambar bahwa di belakangnya ini nah sahabat-sahabat semua triple semua ini 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 semua begini hasil kursinya oke kita lihat yang bagaimana yang mana kita mau tes sini lihat ini saya keras 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 lihat ya ini saya loncat-loncat saya loncat-loncat hasilnya tidak kempes saya berdiri ini sahabat-sahabat semua perhatikan ya ini ini kursi buat tanah mali ini kursi berkualitas tinggi oke ini kita lihat ya semua empuk empuk sekali kursi itu gentara kursi yang bagus itu kalau sudah kita duduki atau ada yang tinggi kalau dia kempes jangan cerita kursinya pasti tidak bagus ini kursinya ya saya turun ya lihat semua langsung naik ah jangan-jangan hanya ini saja kita pindah yang mana-mana sembarang nih banyak ini sudah hasilnya kita semua sama ini juga nah sama aja lihat sahabat-sahabat semua nah lihat semua lihat gimana ah jangan sampai ini memang sengaja semuanya nih kita lihat nih semuanya buatan amali nih nih semua semua buatan kursi amali seperti itu kenapa bisa seperti itu karena memang kualitas bahan baku yang kita gunakan adalah kualitas yang tinggi sehingga hasilnya insyaallah akan menghasilkan juga kualitas yang tinggi semoga sahabat-sahabat semua juga bisa membuat kursi kursi saya yakin sahabat-sahabat bisa membuat lebih bagus daripada ini ini sedikit pengalaman saya saja selaku pembuat kursi saya memang sudah cukup lama berkecimpung di kursi jadi perusahaan saya ini sudah 26 tahun namun sebelum jauh sebelum saya bikin usaha ini saya sudah ikut kerja bersama dengan teman-teman saya sehingga inilah juga pengalaman saya membuat ini saya bagikan kepada teman-teman semuanya kepada sahabat-sahabat semua semuanya ini bermanfaat dan juga saya minta kepada sahabat-sahabat sekali lagi tolong sahabat-sahabat men-support saya channel saya ini dengan cara men-subscribe like dan komen kalau bisa juga di-share terima kasih semoga bermanfaat